Jelaskan agenda pada Sabtu sore hari ini Pimpinya ya NP ini Memanipulasi Kondisi dan data Situasi Lebih dulu dia Melakukan teror, menakut-nakutin Agus Bahwa akan dilaporkan Dinsos Akan dilaporkan Dipiralkan Nah kemudian Sudah duluan penyerahan dibanding podcast Jadi kalau dia bilang Agus menyerahkan Mana ada orang yang butuh biaya Dapat donasi tiba-tiba menyerahkan sukarela Terus sekarang meminta obat Bagaimana Agus saya ditolak kemarin Karena saya belum tahu nanti cek Besok ke rumah sakit apa alasan Dan sampai di kompor-kompor bahwa Agus sudah punya dana dan sebagainya Yang jelas pemirsa Uang itu sudah semua di Nobi Jadi Nobi Tidak usah lagi Bermain-main dengan kalimat menyerang-menyerang Agus Sehingga Agus dibenci orang Menjelas hari ini Kami telah melaporkan NP Pasal 369 KUHP Yang dimana Ya silahkan lah Nanti ditapsirkan saya gak mau banyak ngomong Tapi puasa dari Agus Dan hari ini Resmi Ya silahkan Dengan nomor laporan 6484 Kemudian di Polda Metro Jaya Ya pokoknya Agus malah sangat nyaman Dan proses itu bukan penyerahan lah Dia membodoh-bodohin Agus Dengan cara-cara seperti itu Sekarang dia ngomong Saya diserahkan secara sukarela Yang sebenarnya gak rela ya Dan tidak ada kapasitas maupun legal standing dia menerima uangnya Justru kita minta di audit Danai masuk ke yayasan Yang buat Agus Diapain sama dia Jangan dia bikin panas orang yang dari awal Nopi sudah tahu bahwa Agus punya mata gak bisa disembuhkan lagi Hanya mau diperbaiki aja Dan itu untuk biaya penghidupan Jangan membuat petisi seorang orang gak ikhlas ini Sumbangan sedikit jadi bukit Dan Agus belum membeli rumah Belum membeli mobil Belum membayar Membagi-bagi warisan Uang itu sudah sama Nopi di yayasan Terdiri kemanusiaan Dan menurut saya Teman-teman Hati-hati ya Jangan sampai ini terjadi Kita ingin melihat Kita minta di audit semua Apa Bagaimana legalitas Daripada yayasan Apakah Yayasan ini memiliki izin Kemudian Apa dasarnya Dia nyuruh ngasih nomor rekening Kemudian dia tarik lagi dan lain Jangan sampai untuk menghindari Daripada pemeriksaan Jadi Seolah-olah Agus lah menyerahkan Kan harusnya kan Beda antara yang diserahkan Sukarela dengan Yang tidak rela Pak ngomongin soal Dinsos dan Yayasan Meniknovi sendiri Tadi malam saya Sempat paca-paca juga Bahwa Saya minta tanggapan Tahun 2023 Yayasan Meniknovi Pernah bermasalah dengan Dinas Sosial Karena Tidak ada izin berdiri Mungkin seperti apa Nanti akan terungkap semua Latar belakang rekam Rekam dijad digital Maupun Rekam media sosial Itu akan terbuka semua Nanti akan ketahuan Apakah uang itu digunakan Untuk pribadi atau untuk umum Akan ketahuan semua Jadi dengan resmi melaporkan ini Insya Allah akan diaudit Kalau sekarang walaupun dia ngomong Saya gak takut diaudit Itu hanya ngomong-ngomong aja Tapi kalau nanti udah diaudit Akan melihat Berapa sih sumbangan Kalau udah masalah Bantuan ke rekening Agus Sudah gak ada masalah Dan nanti ada beberapa laporan juga Bukti-bukti tentang Manipulasi data Dan Sumbangan Dari Jawa Timur Dari mana-mana Akan diserahkan kepada tim Kita akan melakukan investigasi Lembaga SM kami hajar Maupun Sebagai kuasa daripada Agus Bang tapi ada kontennya Teknofi bilang katanya Yang meminta donasi duluan itu Pak Agus Menurut Abang gimana Bang? Agus mah Biar gak usah pinta donasi Pasti orang minta bantuan Dan Agus kan tidak matas Namakan yayasan Dia hanya ketimbang rezeki Yang dimana mereka bilang Bantu Agus Nomor rekeningnya kan Salahnya dimana Jadi bikin masalah Dibuat dipanasi-panasi orang Eh ada uang Tidak berobat Ya justru Jangan-jangan Dia ingin mengambil keuntungan Dari situ Karena ada juga Rekening yayasan dibentuk Diambil Tinggal buka aja Rekening masuk Agus berapa Kan kalau kita lihat Tidak transparan Karena dia bilang Hanya 3 hari Sisanya buat OTGD Itu yang kita anggap Ada yang perlu di audit Bang untuk saksi Tenovi sendiri Yang baru dilaporkan hari ini Seperti apa Bang mungkin Saksi untuk Tenovi Atas laporan hari ini Seperti apa bang Hukuman yang UU tadi Terkait saksi itu nanti Pihak penyidik Yang akan Memproses ya Yang pasti saksi itu adalah Salah satunya Ya keluarga Agus sendiri Termasuk wawah dan Anak-anaknya Seperti itu Kalau hukuman untuk Tenovi Bang dari UU Yang tadi disebut Soal laporan hari ini Hukuman untuk Tenovi Dugaan Pasar 369 Terkait Pemerasan dan ancaman Itu Masih lebih 4 tahun penjara Untuk Bukti-buktinya Berarti sudah Disiapkan juga Ada apa aja Ada berapa jumlah bukti Pastinya sudah lengkap Bukti-bukti itu Dan kita Tidak membiasakan Bukti itu Kita publikasikan Di media Bukti itu Nanti kita Buktikan Pada saat Penyelidikan Yang pasti Kita sudah Lebih dari Dua alat bukti Kami sebagai Kuasa hukum Tidak hanya Melaporkan NP Terkait Laporan polisi Pemerasan dengan ancaman Tapi kami juga Melaporkan Lebih dari satu Yaitu Laporan Dugaan Tindak Bidana Penit Laporan Dugaan Tindak Bidana Pencemeran Nama Baik Atau Fitnah Yaitu Pasal 315 KWB Dan UITE Jadi Ada beberapa Laporan polisi Yang kita Buat Untuk Saudari NP Agar Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Karena Klaim kami Agus Merasa dirugikan Tidak bisa Melakukan pengobatan Perawatan Bahkan Sangat miris sekali Keadanya sekarang Akibat perbuatannya itu Oke